Halo sahabat Nova, kisah hidup Ariel Tatum memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Tak mau putus cinta lagi, Ariel Tatum kini cari pria yang seperti ini. Seperti apa pria yang dicari Ariel Tatum, sahabat Nova bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Siapa yang tak kenal dengan Ariel Tatum? Artis yang malang melintang di FTV tersebut memang dikagumi banyak orang. Tak cuma soal acting saja, tapi juga kecantikannya yang bisa membuat perempuan iri. Ariel Tatum pun sering disorot kehidupannya, mulai dari hubungan asmara hingga fisik tubuhnya yang dianggap sebagian orang telah dipermak habis-habisan. Berbicara mengenai percintaan, Ariel Tatum mengumumkan tipe pria idamannya. Ariel mengaku tidak terlalu memiliki standar yang tinggi untuk calon kekasihnya nanti. Ariel Tatum ternyata sangat mengutamakan rasa nyaman daripada penampilan fisik. Tipe aku sih gak ada sih, aku lebih nyaman aja, kata Ariel Tatum di Youtube pada hari Minggu tanggal 13 September 2020. Ariel tampaknya mulai lelah dengan standar yang terlalu muluk. Nyatanya, selama ini dia bisa menjalin hubungan dengan pria yang bukan tipenya. Dia sadar, ternyata kunci utamanya adalah rasa nyaman. Dulu aku punya tipe, sampai suatu hari ada beberapa orang yang bisa bikin aku nyaman, ya sudah aku pacaran. Lanjutnya, rasa nyaman dan bisa berkomunikasi dengan baik adalah hal yang paling krusial dalam membangun relasi yang intim. Gak ada tipe spesifik, nyaman, nyambung, tendasnya. Walaupun memiliki paras yang cantik, ternyata Ariel Tatum tidak mudah jatuh cinta dan membuka hatinya kepada pria lain. Setelah putus dengan Ruji Yutomo, sampai saat ini Ariel mengaku masih menjomblo belum memiliki kekasih. Hal itu diketahui dari tayangan Youtube Okei Boss Trans 7 yang dipandu Raffi Ahmad dan Vicky Prasetyo beberapa waktu lalu. Ariel mengaku dirinya baru empat kali pacaran. Walaupun banyak dikagumi oleh para pria, ternyata untuk menaklukkan hati Ariel Tatum ternyata tidak mudah. Hal itu juga ada pengaruh dari sang ayah yang sedikit posesif terhadap anak sulungnya tersebut. Ariel mengaku dirinya baru empat kali pacaran. Diceritakan Riko Muri awalnya anaknya diapelin seorang pria dirinya mengaku seolah-olah tidak terima didatangi seorang cowok. Namun beruntung sang ibunda Ariel lebih fleksibel dan terbuka. Jujur aku itu rada kolot kalau ibunya lebih luwes. Pertama kali diapelin aku tidak terima didatangi cowok. Sampai ibunya Ariel Tatum bilang ke saya sana keluar ucap Riko. Diakui Riko sebagai ayah dirinya mengaku khawatir terhadap kehidupan sang putri kecilnya yang disapan noni. Terlepas dari itu menurut Riko, sang buah hati merupakan anak yang membanggakan dengan segudang prestasi. Terlebih sangat menghormati orang tua. Gak ada yang berubah manjanya tetap. Hormat kepada orang tuanya termasuk ke saya luar biasa. Sayang kepada adiknya. Kedepan saya berdoa kakak dapat jodoh yang lebih baik karena umur kita sudah tua. Tuhan pasti mempertemukan perempuan baik-baik dengan laki-laki baik-baik. Jadi jalan dulu saja. Doa Riko kepada Ariel Tatum. Sahabat Nova juga bisa mendapatkan informasi lainnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru ya. Pastikan sahabat Nova sudah like video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!